Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart NLP bersama tim NLP Indonesia dan Hindranathan Nikola, License Master Trainer of NLP pertama dan satu-satunya di Indonesia. Smart NLP, banyak yang mengatakan bahwa manusia wajar melakukan kesalahan dalam hidup. Tetapi banyak juga cara kita ketika kita melakukan kesalahan, menghadapinya itu beda-beda. Ada yang lari, ada yang mungkin menghindar, ada yang mungkin takut, denial, dan lain sebagainya. Sebenarnya bagaimana cara kita untuk bisa menghadapi kesalahan dengan baik dan dengan tepat? Sehingga juga kita bisa mengambil pelajaran dari kesalahan yang mungkin kita buat. Kita akan bahas selama satu jam ke depan dalam Smart NLP. Malam semuanya, semoga dalam kondisi sehat. Saya Audrey Juwana kembali menemani Anda di malam hari ini bersama dengan Pahing Dada Tanikolai malam hari ini. Hai, hai Pahing, apa kabar? Halo Pahing, sepertinya audionya agak sedikit bermasalah. Masih belum terdengar Pahing? Oke, sambil menunggu Pahing memperbaiki audio pastinya ya. Semuanya saya ajak dulu nih untuk Anda. Oke, hai, halo Pahing. Selamat malam, Audrey. Sehat semua, sehat, sehat, sehat. Long time no see, jadwal makin padat nih sepertinya ya. Ngakui kesalahan dulu untuk Smart Listener, udah absen dua minggu. Oke, tetapi pengganti-pengganti Pahing kasih tema yang keren-keren. So, pasti akan dimaklumi gitu ya bersama dengan Smart Listeners. Hari ini kita bahas tentang menghadapi kesalahan Pahing. Kalau kita bikin kesalahan itu udah pasti hal yang wajar gitu ya. Tapi cara menghadapi kesalahan ini mungkin banyak cara gitu ya. Kita masing-masing tergantung juga kesalahannya, tergantung juga mungkin masalah lalu kita. Tapi basically gitu, as a human ketika ketemu ataupun kita sedang menghadapi kesalahan itu seperti apa sih sebenarnya naturally-nya Pahing? Sebenarnya sih kalau orang, ada satu quote yang bagus banget gitu loh. Saya udah lupa nih dari siapa. Kebanyakan quote di kepala. Kalau kita nggak buat kesalahan, itu sebetulnya kita kurang mencoba sih, artinya kurang berusaha sih. Karena orang yang biasanya menghindari kesalahan kan takut berusaha tuh. Takut kalau dia lakukan dia gagal gitu loh. Jadi ada beberapa orang yang akhirnya berani ambil resiko karena dia tahu gagal. Itu bagian dari usaha kan gitu. Jadi Smart Lister, kalau misalnya Anda tidak banyak kesalahan, berarti Anda kurang mencoba itu. Ayo, make a lot of mistakes. Yes, ngabisin jatah gagal dulu ya Pahing ya. Iya dong. Makin cepat sukses seperti itu. Tetapi kenapa nih Pahing? Kita angkat tips yang ini. Apakah memang masih banyak dari kita yang kesulitan untuk menghadapi kesalahan-kesalahan yang kita ciptakan atau seperti apa? Karena begini, lebih banyak yang saya lihat sih. Ini karena memang manusia kan survival instinct kita kan tinggi banget gitu loh. Kita ingin survive. Termasuk survive bukan cuma mati hidup sih, tetapi kepada gengsi gitu loh. Terus juga kepada, ya itu tadi pride, apa ya, harga diri. Sehingga kadang-kadang kalau salah juga kita nggak mau disalahin kan gitu loh. Nah, jadi banyak orang yang akhirnya misalnya Audrey nih, Audrey bilang, eh Audrey tolong dong laporannya ini kemarin kamu buat lebih rapi dong. Nah, kalimat kayak begini sebetulnya kan bukan menyalahkan. Tapi ada beberapa orang yang bilang, jadi kamu bilang aku tuh sembrono. Iya, langsung judgmental. Langsung merasa di attack gitu loh. Ada orang yang sensor ininya kan sensi banget. Alaramnya itu loh, sensi banget. So, take it easy aja. Ya, karena kalau kita sudah bilang kesalahan itu bagian dari usaha kita, it's fine lah. Ya kan, orang sebut aja sih, orang yang hebat dimanapun aja, sebut aja. Tanyain, kayaknya lu nggak pernah salah deh. Enak aja. Ah, nggak pernah ya. Makanya ada satu quote lagi tuh, bilang bahwa orang-orang di level tinggi, master gitu ya. Itu sudah membuat kesalahan jauh lebih banyak dari level yang pemula itu. Ya, pasti. Buat kesalahan, it's fine. Yes, itu dulu mindset yang harus kita tenamkan ya, Pak Hing ya. Nggak apa-apa gitu melakukan kesalahan, tetapi ya mungkin kita harus belajar empat tips ini supaya kesalahan yang kita lakukan tuh bermanfaat juga ya, Pak Hing ya. Bisa kita tarik pembelajarannya. So, kita langsung masuk dulu ke tips yang pertama ada apa, Pak Hing? Nah, kata kunci tadi, Ode sudah sempat sebut kan pembelajaran tuh. Tetapi itu juga dimulai dari satu hal paling penting ini, gitu loh. Tips kita yang pertama, itu adalah mengakui, gitu loh. Jadi gini ya, dalam satu presupposition atau prinsip dalam dunia NLP, itu ada yang namanya realitas saya itu yang ciptakan saya sendiri, gitu loh. Artinya, apapun yang terjadi nih, Audrey, apapun yang sekarang Audrey alami, Audrey nikmati, Audrey jalani, hidupi, itu kan sebenarnya ciptaan Audrey sendiri, ya kan? Dari sisi apa? Keputusan Audrey, betul ya. Ya kan, pilihan-pilihan Audrey sendiri, kan? Tindakan, kata-kata. Jadi sebenarnya apapun yang kita alami sekarang, itu ciptaan kita sendiri. Nah, dalam dunia NLP itu dikenal bahwa realita, realitas gitu, yang saya lihat, saya dengar, saya alami, saya rasakan, saya sentuh, dan lain-lain. Itu adalah memang dari saya sendiri, gitu loh. Jadi saya yang menciptakan realitas saya sendiri, melalui apa? Pikiran saya, ya kan? Melalui keputusan saya, cara saya proses informasi, perasaan-perasaan saya, dan juga tindakan-tindakan saya. So, number one, akui aja. Bahwa saya telah membuat kesalahan, gitu loh. Nah, adiknya ngakuin, itu adalah tanggung jawab, berarti. Oke. Adik kandung itu. Kalau mengakui, ya bertanggung jawab. Gitu aja. Jadi number one, akui aja. Karena yang cipta. Nah, semakin kita mengakui, inilah, semakin kita cepat mengakui, semakin kita singkirkan, ataupun minimalisir semua penyangkalan-penyangkalan, deny, deny, itulah. Semakin cepat kita akhirnya juga sembuh, kan? Iya, iya bener. Semakin cepat sembuh, gitu loh. Coba, Audrey datang ke dokter. Sakit apa? Enggak, enggak sakit apa-apa. Enggak mau ngakui yang enggak sembuh-sembuh. Bener. Enggak tahu, masih obat apa ya, Pak Hing, ya? Tahap pertama penyembuhan itu pengakuan, sih. Pengakuan. Oke. Itu tips nomor satu kita. Akuiin aja. Kita yang menciptakan ini semua akui. Yes, akui. Dan juga tadi dikatakan, ada kata tanggung jawab, Pak Hing, ya. Nah, ini kita bertanya-tanya, nih. Jika kita mungkin sudah mengakui kesalahan kita. Nanti kita akan bahas sesi berikutnya, ya, Pak Hing, ya. Dan juga, semua listeners, mungkin malam hari ini ingin pengakuan dosa juga. Malam hari ini, silahkan, gitu, ya. Atau mungkin ada beberapa tips ataupun cara Anda, gitu, untuk menghadapi kesalahan. Silahkan boleh sharing. Atau mungkin ada pertanyaan kesulitan untuk menghadapi kesalahan. It's okay. Boleh langsung dikirimkan di 0812-112-959 atau di channel YouTube kita sudah cukup ramai yang menyaksikan. Halo, selamat malam. Boleh langsung berkomentar di live chat kita. Karena jarang-jarang, nih, Pak Hing, sekarang siaran NLP. Jadi, langsung diserbu sekarang juga, ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Semua listeners, tetaplah dalam Smart NLP. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Ekonomi global diprediksi akan mengalami turbulensi di tahun 2023. Kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia belum pulih benar usai hantaman pandemi COVID-19. kekinian dunia dihadapkan dengan isu geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang berdampak cukup signifikan pada perekonomian global. Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit dari tahun ini, termasuk Indonesia. Tahun ini kita akan sulit. Tahun depan... Bagaimana Indonesia dan para pelaku bisnis bisa mengatasi kondisi tersebut dan maju sebagai pemenang? Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2023. Jurus Jitu, hadapi krisis global. Be smart with Smart FM. Hai Smart Listener, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan melalui streaming www.radiosmartfm.com YouTube channel Smart FM, Facebook Radio Smart FM, dan via Jukes Music yang bisa Anda download di aplikasi App Store. Smart FM, the spirit of Indonesia Pastikan Anda selalu menikmati Smart FM setiap harinya untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Wih, seru banget ya seminar Zoom-nya. Smart FM, you're truly business partner. Smart FM, business and inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart FM, the spirit of Indonesia. Polis, kalau Anda dengarkan tips pertama kita, mengakui kesalahan ini menurut aku nih Pak Hingga, ini juga part yang cukup sulit gitu ya. Karena mengakui sebuah kesalahan itu harus menekan ego gitu ya. Terus juga perat kita, walaupun cuma berbicara sama diri kita sendiri gitu ya. Tetapi, tadi ada hal yang menarik gitu. Yang Pak Hing katakan bahwa pengakuan ini juga kakak beradik nih dengan tanggung jawab. Nah, ini inline-nya seperti apa Pak Hing? Dan juga prakteknya kita bertanggung jawab akan kesalahan kita seperti apa sih sebenarnya? Silahkan Pak Hing. Anehnya begini loh. Kalau Audrey bilang yang menghindar itu banyak memang benar sih. Kita menghindar supaya justru tidak terkena apa ya, terkena lampu sorot dari semua orang kan gitu loh. Seolah-olah dengan menghindar itu kita kayaknya lebih powerful kan. Yang kita takut kalau kita ngakui kita kelihatan lemah kan. Nah, saya kasih reframe sekarang ini. Bingkai kembali ala NLP sekarang. Coba bayangin, Audrey. Kalau Audrey mengakui, lalu Audrey ambil tanggung jawab, itu kan udah langka kan. Justru karena kelangkaan itu sekarang, Audrey mendapat kekaguman, bukan cemohan gitu loh. Karena zaman-zaman di mana sudah sesuatu itu langka sekali, orang yang berani maju ke depan gitu loh. Audrey ini maju ke depan. Memang ini tugas saya, tanggung jawab saya, saya akui. Ini memang kalau saya membuat kesalahan. So, justru bukan jadi kita sebutnya dari negatif, malah jadi positif kan. Malah jadi ada gunanya. Dan satu studi lagi Audrey, ini buat semua smart list. Satu studi nih. Secara mental power, orang-orang yang mengakui kesalahan dan ambil tanggung jawab, itu juga grow mentalnya lebih powerful gitu loh. Oh, oke. Daripada orang yang melempar. Kalau Audrey sekarang, misalnya saya salah, saya lempar ke Audrey, yang lebih kuat siapa? Audrey kan berarti. Audrey yang menerima tanggung jawab itu yang saya lemparin itu lebih kuat. Saya sekarang jadi lemah, tidak pernah belajar bertanggung jawab itu loh. Jadi, misalnya Audrey mau sehat gitu loh. Tanggung jawab olahraga kepada siapa? Ya, Audrey. Audrey bilang gitu, saya mau lempar tanggung jawab olahraga ke Hing. Yaudah, saya yang sehat. Jadi, prinsipnya semakin kita berani mengakui, semakin kita ambil tanggung jawab, kita semakin strong gitu loh. Secara fisik maupun mental. Oke. Ini yang mungkin menjadi faktor pembangun mental juga gitu ke depannya ya Pak Hing ya. Jadi, orang-orang yang mungkin bertanggung jawab akan kesalahannya terlihat benar-benar strong, benar-benar keren gitu ya. Karena mengakui kesalahan itu juga hal-hal yang keren sih menurut aku. Bisa, apalagi di depan banyak orang ya Pak Hing ya. Ini kan pasti akan ada pressure gitu. Nah, ini gimana nih Pak Hing untuk kita bisa mengakui? Karena kan kita harus mengalahkan banyak faktor dalam diri gitu ya. Apalagi mengakui ke banyak orang, ke tim, apalagi mungkin ke bawahan-bawahan kita. Ini challenge Pak Hing, silahkan. Nah, saya langsung tips yang kedua nih. Oke, silahkan kita masuk. Oke, barusan bakasi bridging tuh ke tips yang kedua itu. Kita sudah telepati nih. Nah, jadi, saking gini loh Audrey dan Semarnisner. Saking, tau gak kenapa Audrey itu berat sekali mengakui? Tau gak kenapa? Karena kita malu kan? Iya. Nah, malu itu berhubungan dengan jati diri yang koyakan gitu loh. Iya. Jati diri, self-image. Orang NLP bilang identitas diri, identitinya koyak gitu loh. Padahal sebetulnya Audrey, kesalahan itu, itu bukan soal jati diri Audrey. Sepanjang hari Audrey, Audrey membuat puluhan ribu keputusan loh Audrey. Ini yang ada sekitar 30 ribu lebih keputusan kita buat sepanjang hari loh Audrey. Bayangin ada orang iseng yang hitung kayak gitu. Ging banget ya? Katanya gini, ada 35 ribu keputusan kita buat setiap hari. Ada yang gitu, masa sih sepanjang gitu? Oh banyak, Audrey. Begitu buka mata pagi hari, alarmnya mau disnus atau enggak, itu udah keputusan pertama. Mau balik ke kiri tempat tidur, balik ke kanan, itu juga keputusan kedua. Bergerak maju, pipis atau enggak, keputusan ketiga. Pipisnya berapa, itu semua keputusan kan? Yes. Yang berarti dalam satu hari 35 ribu keputusan, kita punya potensi buat puluhan ribu kesalahan bukan? Banget. Nah, apakah itu semua akan melambangkan jati diri kita? Kan enggak. Enggak juga. Enggak lah, Audrey tetap adalah Audrey. Orang yang baik, orang yang kompeten, orang yang menyayangi dan lain-lain. Kadang-kadang orang yang paling baik dan paling hebat juga membuat kesalahan dong. Karena itu tips saya yang nomor dua adalah selalu melihat bahwa ini adalah tindakan bukan saya. Tindakan. Nah, dalam dunia NLP orang bilang pisahkan antara orangnya dan perilakunya gitu loh. Yang kita, kita melakukan kesalahan, Audrey. Bukan kitanya ini yang orang yang salah dan ngaco. Ya kan, jadi pisahkan kedua itu aja. Jadi jangan pernah ambil sebagai jati diri. Tadi saya kasih contoh kan, misalnya saya kasih kritik ke Audrey. Kenapa Audrey defense? Karena Audrey merasa yang diserang itu identitas atau jati diri kan? Ya. Padahal saya cuma mengatakan yang kamu lakukan tadi salah loh, Audrey. Kenapa laporannya enggak dibikin lebih rapi? Coba. Itu kan perilaku. Lain kalau saya bilang, Audrey kamu ini sembrono banget. Nah, saya tuduh ke jati diri. Saya lukai identitas, image diri dari Audrey. So, nomor dua tips saya. Jadi yang pertama itu mengakui, tips yang nomor dua ini adalah kita pisahkan baik-baik. Kita ini berbuat kesalahan bukan kita yang orangnya, istilahnya. Bukan kitanya, perilaku kitanya. Perilaku kita yang ngaco. Pisahkan dulu itu, disiplinnya. Pisahkan. Oke, perilaku gitu ya. Bukan identitas ataupun jati diri kita. Karena ya itu kadang kita merasa langsung dunia hancur ya Pak Higia. Ketika kita harus mengakui segala kesalahan yang kita lakukan. Tapi ini challenge yang juga mungkin harus kita jadikan habit gitu. Nah, ini apakah proses untuk menghadapi kesalahan dengan baik dan dengan tepat? Ini juga bisa menjadi habit yang baik. Karena kan ini kan sebuah proses yang cukup panjang ya Pak Higia. Untuk bisa mengakui, untuk bisa menghadapi. Silahkan Pak Higia. Nah, karena gini Audrey. Termasuk kalau kita tahu bahwa ini adalah perilaku saja. Ini tidak mewakili siapa diri kita. Kita juga akan melakukan hal yang sama saat kita menegur orang lain gitu loh. Jangan menyerang orang atau jati dirinya. Tetapi perilakunya saja yang kita protes gitu loh. Ya kan? Jadi ini trik juga. Ini strategi juga. Ini adalah tips juga. Bagaimana kita supaya orang lain saat kita bacakan kesalahannya pun. Dia melihat ini hanya sebagai perilaku. Tidak mewakili siapa dia. Gitu. Jadi ini ke orang lain juga. Iya, ke diri kita sendiri juga. Tapi yang paling penting ya Audrey. Yang paling penting smart listener adalah. Mengakui tadi adalah soal saya melakukan kesalahan. Bukan saya ini orang yang bodoh. Saya tidak kompeten. Saya sial. Macam-macam. Jati diri, identitas diri. Stop judging. Pisahkan. Kasiannya diri kita nih yang sudah berdarah daerah dari dulu. Yes. Harus saya orang diri sendiri ya. Di judge. Orang lain udah rajin ngejud, kita juga rajin ngejud diri kita. Siapa yang ingin manatin diri kita gitu ya. Kekian banget ke diri. Kekian. Oke. Nah ini juga menarik Pak Heng. Karena kan mungkin banyak eksklus ya. Di luar sana bahkan ke diri kita sendiri ketika kita mungkin pertama kali melakukan kesalahan. A misalnya. Tapi kalau misalnya sudah kedua kali dengan kesalahan yang sama. Ataupun berulang tiga kali. Ini kayaknya akan sangat sulit juga nih. Untuk mengakui. Bahkan mungkin untuk meminta maaf. Dan lain sebagainya. Ini gimana Pak Heng? Karena manusia salah satu kesukaan otak kita Audrey adalah memang mendistorsi dan menggeneralisasi kan. Jadi kalau Audrey udah membuat kesalahan yang satu nih. Tadi Audrey bikin laporan gak rapi. Dua laporan gak rapi lagi. Saya kan cenderung ingin senang me-label bahwa Audrey orangnya gak rapi deh. Iya. Berarti saya akan cenderung me-label orangnya gitu loh. Karena manusia ini malas-malas untuk mendetilkan sesuatu kan. Kita senang aja menggampangkan aja. Audrey orangnya gimana sih? Orangnya sembrono deh. Orangnya culas deh. Orangnya begini, orangnya begini. Kita senang. Kita senang sekali me-label dengan generalisasi itu. Nah ini yang juga pelan-pelan harus dipelajari. Terutama nge-judge ke diri sendiri. Gitu loh. Karena tadi seperti saya bilang. Satu-satunya orang nih Audrey dan juga semua listener. Yang bisa menjadi fans dan supporter number one itu kita sendiri. Supporter number one saya, saya kan gitu. Masa diledekin melulu, dikecilin melulu, kacian. Oke. Jadi pokoknya kita harus semangatin diri kita ya. Walaupun mungkin ada momennya kita melakukan kesalahan. Seperti itu. Nah ini juga Pak Hing. Kalau kita ngomongin tentang salah, ya berarti ujungnya kan maaf gitu ya. Nah ini gimana nih output maaf ini juga untuk bisa keluar dari mulut kita gitu ya. Ya event mungkin ke diri kita sendiri yang mungkin suka judgmental gitu ya. Bila kita ya gak rapi lah. Atau mungkin memang saya bodoh lah. Atau mungkin ke orang-orang yang juga terkena dampak akan kesalahan kita. Gimana Pak Hing? Nah saya akan simpan maaf untuk berikutnya. Tetapi nih, tetapi. Yang Audrey bilang bahwa kata maaf itu sendiri, ya ini saya akan simpan tuh untuk tips berikutnya. Itu berhubungan dengan satu, kita sadar bahwa ini bukan soal kita jati diri, tetapi apa yang kita lakukan. Yang berarti, tadi saya bilang, yang kita lakukan itu adalah beribu-ribu tindakan dan pilihan perharian. Yang berarti bahwa kita tahu masih banyak sekali juga beribu-ribu tindakan yang akan kita lakukan besok, lusa, minggu depan, bulan depan. Ya kan, berarti kita masih bisa melakukan begitu banyak perubahan. Iya dong, kalau orang bilang, aduh saya melakukan dua kesalahan, habislah hidup saya. Gimana sih? Banyak kesempatan ya. Dan besok itu bukan cuma satu hari. Besok adalah satu hari dengan puluhan ribu keputusan lagi gitu loh. Yang berarti besok itu cuma bukan satu hari loh, ingat baik-baik. Bukan cuma 24 jam, itu bukan cuma itu doang. Hitungannya adalah per detik, per manit setiap saya bikin tindakan dan keputusan. So, tidak usah sampai menjudge diri kita seperti itulah. Nah, nantinya tips berikutnya kita bicara soal maaf itu. Karena ini kata ajaib ya kalau kata orang-orang ya Pak Hing ya, yang juga mungkin bisa meluluhkan orang-orang dan juga pastinya bisa membuat tenang gitu ya. Jadi, sebenarnya gimana penggunaan kata maaf ini yang juga misalnya efektif gitu ya. Baik mungkin untuk ke diri sendiri juga mungkin penting atau enggak nanti Pak Hing boleh jelaskan gitu ya. Minta maaf kepada diri sendiri dan juga mungkin orang-orang lain. Tetapi kita akan break sebentar, Spolish, masih kami pedang Anda untuk sharing mungkin ya. Ada tips nggak sih? Atau mungkin carat sendiri gitu ya. Ketika Anda menghadapi kesalahan. Kalau aku pribadi biasanya aku langsung jajan makanan yang enak-enak ya Pak Hing ya. Untuk yaudah deh, nggak apa-apa. Sama gitu ya, kita perbaikin sama-sama gitu. Kalau small listeners ada nggak sih gitu ya? Cara tersendiri silahkan boleh sharing di 0812-112-1959. Atau di live chat Youtube kami ini ramai sekali yang menyaksikan Youtube. Halo, selamat malam. Boleh berkomentar. Boleh absen juga supaya bisa kami sapa Anda ada di mana gitu ya. Langsung diketikan saja nama dan juga nomisili Anda. Kita akan break sebentar small listeners. Untuk dua sesi terakhir dalam Smart NLP. Tetaplah bersama kami sampai dengan jam 8 malam. Smart NLP. Membangun Indonesia lebih cerdas. BBC Minute brings you the news. Time for another quick world news update. The world in 60 seconds. BBC Minute brings you sports. The headlines from Wednesday's matches. A free goal denied them victory. BBC Minute brings you the latest trends. Top global trend right now. Seeing some amazing pictures from around the world. And all in just a minute. Everything you need to know. It is huge. I loved it. BBC Minute on Smart Jakarta 95.9 FM. Business and inspiration. Part of the KG Radio Network. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa... Dunia kini berubah ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca, akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, the spirit of Indonesia. Menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang mehibur, namun mengungkap kebenaran. Berbagi inspirasi dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah... Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai lainan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, business and inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Kembali Anda ikuti Smart NLP. Membangun Indonesia lebih cerdas. Oke, Smart FM, kami sapa dulu ya untuk Anda yang mungkin sudah mendengarkan atau menyaksikan atau mungkin lagi ketik WA gitu ya kirim ke Smart FM. Kami sapa untuk Anda yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, ataupun kota-kota lain, atau mungkin beberapa dari Smart listeners yang ada di luar negeri, bahkan streaming ya mendengarkan Smart NLP. Selamat malam. Kita sedang membahas ini tips yang juga mungkin wajib banget untuk dicatat ya. Karena kadang-kadang kita kesulitan nih untuk menghadapi kesalahan, baik kesalahan yang mungkin kita lakukan secara sadar ataupun nggak sadar gitu ya. Dan tadi sudah ada dua tips ya Pak Hing ya. Ada mengakui dulu kesalahan karena ini yang paling penting gitu ya. Kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih kesalahan yang kita buat. Dan juga yang kedua, yuk pisahkan bahwa yang salah itu adalah perilaku, bukan identitas diri kita ataupun jati diri kita. So, output dari kesalahan ya pasti ujungnya ingin mendengar kata maaf gitu ya. Atau terucaplah kata maaf Pak Hing. Tadi katanya ini berkaitan dengan tips ketiga. So, langsung saja kita sambung ke tips ketiga. Silahkan. Ini pengalaman pribadi dalam dunia NLP ini. Audrey dan Smart Listener, karena kalau ini para NLPers yang telah join, praktisi dan juga master track. Kalau Anda join saat ini, ya dari Youtube, live streaming, dari radio maupun dari Instagram. Pengalaman pribadi saya 25 tahun lebih dalam dunia NLP. Salah satu, Audrey, salah satu penyebab. Begitu banyak hambatan mental. Ya kan, hambatan mental ini entah di karir, dalam relationship, ataupun di bisnis, dimanapun lah ya. Adalah beban emosi dari masa lalu yang dibawa terus ke masa depan. Termasuk mistake, kesalahan kita maupun kesalahan orang lain. Itu dulu ya. Jadi Audrey mungkin pernah melakukan kesalahan ini mungkin saat kita SD berdua dulu Audrey gitu ya. Main, eh Audrey ngambil mobil-mobilan saya kan gitu loh. Dan itu mobil-mobilan paling berharga yang pernah saya miliki. Nah, sekarang Audrey 20-30 tahun kemudian, saya masih simpan itu Audrey. Setiap kali kita ketemu, saya masih simpan itu. Nah, tebak apa yang terjadi dengan Audrey ngambil mainan saya, terus saya masih simpan selama 20-30 tahun adalah, saya mungkin saja, ini saya ambil satu case yang paling praktikal, contoh, lugu dan juga mungkin agak stupid ya. Let's say gara-gara mobil tersebut, saya hilang kepercayaan kepada misalnya, karena Audrey ini wanita, saya mulai tidak percaya wanita sejak saya umur 7 tahun tersebut misalnya. Oke. Kesalahan yang simple, tetapi karena ini begitu devastating, dasyat ke dalam mental saya, karena itu mungkin mobil-mobilan the best yang pernah saya miliki, saya jadi tidak percaya sama orang lagi. Nah, ini saya kasih contoh doang ya. Dan pengalaman saya pribadi menangani case, termasuk pribadi saya sendiri adalah, berbagai luka emosional, beban emosional yang kita bawa sampai kita dewasa tersebut, bisa kita sembuhkan Audrey, dengan membawa diri kita kembali dalam istilah NLP, dikenal sebagai timeline, membawa diri kita ke timeline, kembali ke peristiwa tersebut, dan memaafkan orangnya. Nah, dan ada dua pemaafan di sini Audrey. Memaafkan orangnya dan memaafkan diri kita sendiri. Nah, ini penting sekali, penting banget. Loh, kenapa Audrey perlu, kenapa saya perlu memaafkan diri saya sih? Kan Audrey yang salah. Kan Audrey yang salah. Tapi tunggu dulu, yang saya akan maafkan adalah begini. Saya memaafkan diri saya untuk telah marah-marah dan emosional seperti itu, Audrey. Kenapa? Karena saya dulu masih kecil 7 tahun kan. Pengetahuan saya masih cetek. Kontrol diri saya masih lugu. Ilmu saya nggak ada. Skill saya nggak ada. Sehingga saya ngamuk-ngamuk dan saya mendendam sampai usia dewasa. Jadi tahap pertama, maafkan si kecil yang lugu itu kan. Oke. Nah, Audrey. Kenapa saya maafkan Audrey? Audrey juga masih lugu. Kecil. Masih kecil. Audrey itu tidak tahu efek perbuatannya kan. Ya. Audrey nggak tahu sama sekali efek perbuatan. Ini saya kasih contoh dulu nih. Karena biar paham dulu, berbagai peristiwa-peristiwa di masa lalu yang kita tidak maafkan. Hari ini akan berwujud sebagai banyak hambatan-hambatan emosional. Nah, dalam dunia NLP ada yang dikenal dengan namanya limiting belief, mental block, dan lain-lain. So, smart listener semua yang ikut bersama kita malam ini. Biar nih, agar masa depan kita itu tidak terbawa-bawa nih. Karung emosi dari hari ini. Maafin aja udah. Oke. Maafin aja. Terutama maafkan diri sendiri untuk kesalahan yang kita buat kemarin. Maafin aja. Loh, kenapa saya harus memaafkan? Ini kesalahan besar, Pak. Iya, kemarin itu kita buat kesalahan berdasarkan pilihan-pilihan yang lebih lugu, kan. Ada data yang kita miss, ada orang lain yang kita lupa tanyain. Ya kan, manusia. Jadi pertama, nah saya bukan bilang bahwa kita bilang itu tidak ada kesalahan, itu menyangkal. Iya, iya. Ada orang yang bilang, enggak itu bukan kesalahan, kesalahan. Sudah diakui kan number one, kan? Iya. Nah, number two, kita tahu itu adalah perilaku. Nah, karena itu number three, maafkan perilaku kita yang tadi. Maafkan aja. Supaya kita move on itu, pundak kita pun lebih ringan ke depan. Maafin aja. Maafin. Dan kalau ada orang lain yang terlibat di dalam peristiwa tersebut, maafin mereka juga, it's fine. Maafin. Kalau ada yang bilang begini nih, tapi kalau maafkan, enakan dia itu. No. Enakan situ. Enakan dia itu. Ini kan soalnya apa-innya. Ya. Jadi number three itu adalah maafkan. Ini salah satu presa position dalam dunia NLP yang saya sering banget ngomong di Smart NLP. Semua keputusan atau tindakan yang kita buat itu adalah berdasarkan apa yang menurut kita terbaik saat kita lakukan itu. Saat itu ya? Saat itu. Nah, jadi kalau dua minggu lalu saya membuat kesalahan, semua akses data, informasi, pemikiran, ideas yang menurut saya terbaik, saya pilih saat itu. Ya kan gitu loh. So, nah, H plus satu, bisa saja banyak data yang akhirnya saya baru sadari kan. Oke. Ya kan, H plus dua ternyata ada informasi yang saya miss. Jadi so, maafkan diri sendiri untuk hal-hal yang salah dilakukan ini. That's number three. Oke. Pak Hing, mohon definisikan kembali gitu ya. Kata maaf ini kadang bikin kita kayak menganggap ya, kalau kita udah maafkan berarti kita bisa lupakan masalahnya. Nah, ini gimana sebenarnya? Maaf itu bener-bener lupakan atau seperti apa Pak? Segala sesuatu yang terutama punya muatan emosional yang tinggi, word-nya ini. Oke. Word-nya tinggi, tidak akan kita lupakan. Gak bakalan loh. Semua memori kita, bahkan sememori kita dari TK, SD, dan lain-lain, itu masih kita ingat kalau ada emosional yang tinggi. Nah, kalau kita maafkan, bukan berarti kita lupakan, tetapi emosi yang menyertai memori tersebut yang kita copot gitu loh. Gitu. Jadi, ini adalah tadinya nih, ini memori, ini emosi, saya genggam nih. Nah, kalau kita maafin, memorinya utuh, emosinya lepas. Kalau kita pegang begini sampai kita usia dewasa misalnya, atau sampai nanti masa depan, emosi tersebut masih megang memorinya gitu loh. Nah, yang berarti bahwa kita masih dendam. Ya kan, kita gak move on. Nanti banyak tadi saya bilang hambatan-hambatan mental akan bermunculan. Iya. Oke, jadi harus dikelirkan dari sekarang. Mungkin boleh dirunutkan ya, dari kecil tuh. Apa yang mungkin masih mengganjal gitu. Boleh dituliskan mungkin ya, supaya lebih clear, lebih jelas seperti itu. Oke. Lu ngambil gundu-gundu saya. Ah, itu dia. Yang mungkin masih dendam apa-apa angkanya ya. Boleh langsung dimaafkan saja gitu. Oke, kita baca respon dulu ya, Pak Hing. Ini ada yang sudah join jauh-jauh dari Korea Selatan, Pak Hing. Wow. Ada Mas Ahmad Imtad Nawawi. Halo, selamat malam. Absen nih, Pak Hing ya, dari Korea Selatan. Selanjutnya juga dari Banjarmasin, yang juga ini merespon nih, Pak Hing. Kalau saya ketika melakukan kesalahan jujur, memang ego saya tuh cukup tinggi, Pak Hing. Apalagi biasanya di depan keluarga ya. Karena kepala keluarga gitu ya. Ini sulit sekali untuk menekan ego. Gimana caranya supaya kita bisa mengungkapkan kesalahan tanpa juga menurunkan ego? Atau justru memang harus menurunkan ego, Pak Hing, ketika mengakukan kesalahan? Silahkan. Saya tidak melihat ada hubungan ego. Ini pribadi saya sendiri sih. Soalnya begini, saya sama anak-anak saya misalnya. Mereka gampang sekali meminta maaf kepada saya, kenapa? Karena mereka juga lihat, saya juga gampang meminta maaf kepada mereka. Kalau saya tahu saya berbuat kesalahan gitu loh. Malah sebetulnya Bapak mengajarkan kepada anak-anak adalah kalau memang salah minta maaf gitu loh. Saya aja minta maaf loh sebagai orang tua gitu. Gitu loh. Nah jadi memang apakah ini berat? Sebenarnya bukan soal berat sih, soal memahami saja maaf itu apa gitu loh. Karena ini tidak berhubung tadi. Mungkin, mungkin karena tadi Bapak bilang sebagai orang tua, orang itu jati diri, orang tua. Oke. Tadi makanya saya bilang jangan lihat ini sebagai jati diri. Ya kan, orang tua make mistakes gitu loh. Leader make mistakes, CEO make mistakes, presiden, gubernur, manajer, direktur, semua make mistakes kan gitu loh. So, make mistakes, bukan jati dirinya. Singkirkan dulu, sebagai orang tua kan malu. No, no. Singkirkan itu dulu gitu loh. Ya perilaku, bukan jati diri. Perilaku. Justru mungkin point of view Audrey gitu ya, sebagai anak juga kalau melihat orang tua yang bisa minta maaf. Itu sungguh. Salut sekali kan ya Pak Heng ya. Jadi ini jadi pembelajaran juga nih, kepada anak gitu ya. Memberikan contoh yang baik, seperti itu. Oke, ini satu lagi Pak Heng. Dari Jakarta, ada Mbak Emon ya. Yang menyampaikan soal malam Pak Heng, topik yang menarik. Terima kasih sudah diangkat. Menghadapi kesalahan ya, karena ini challenge juga besar untuk kita manusia gitu ya. Tetapi gimana nih Pak Heng, kalau misalnya kita sudah mencoba gitu ya, untuk mengakui kesalahan, tetapi justru lingkungan-lingkungan sekitar kita, ya mungkin orang-orang yang mungkin kita kena dampak, kena dampak kesalahan kita ya, justru terus menjudge kita gitu Pak Heng. Ini sebenarnya gimana? Ketika kita sudah mengungkapkan maaf gitu ya, tapi mungkin tidak diterima dengan baik, itu gimana Pak? Tadi juga ada pertanyaan juga sih di Instagram. Jadi gini, meminta maaf itu adalah lambang diri kita loh Ibu. Itu lambang diri kita. Bahwa kita cukup berbesar hati, kita orang yang bertanggung jawab ya, untuk meminta maaf dan mengakui. Menggunakan permintaan maaf kita ini untuk ledek-ledekan, itu lambang diri mereka. Bukan lambang kita. Kita sampai kepada meminta maaf, sampai kewajiban kita meminta maaf dan hak kita meminta maaf, sampai di situ aja, tarik garis di situ aja. Dan itu lambang kita loh, kita orang yang bertanggung jawab, kita dewasa gitu loh. Sekali lagi, kalau mereka menggunakan kesalahan kita untuk ledek-ledekan, dibawa-bawa terus, itu lambang diri mereka. Dan, dan saya kasih satu trik lagi untuk berpikir nih. Biasanya nih, saya tahu saya izin generalisasi. Orang-orang yang rajin banget, tau gak Audrey kenapa orang-orang rajin banget menggunakan kesalahan kita untuk terus menekan kita? Supaya mereka kelihatan tinggi Audrey. Supaya merekanya merasa lebih tinggi, ada perasaan lebih tinggi karena berhasil menggunakan kesalahan kita itu untuk membuat mereka merasa lebih tinggi, dipijakin terus gitu loh. Yang berarti mereka tidak punya kelebihan apa-apa. Orang-orang yang kita tahu great, orang-orang besar, orang-orang penuh dengan kinerja prestasi, gak perlu menggunakan kesalahan orang untuk merasa diri besar. Oke. Karena itu biasanya nih, ini semua yang ada di sini. Tau gak para haters itu, para haters yang tiap kali ngomongin kita itu, gak ada yang prestasinya lebih tinggi. Gak ada. Biasanya cuma rebahan terus hate speech gitu ya Pak Hing. Komen, komen aja. Orang-orang yang prestasinya lebih tinggi udah sibuk produktif, udah itu aja. Iya dong. Gitu. Oke, oke. Jadi yaudah ya, karena memang seperti yang sering kita bahas ya Pak Hing, ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang gak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol ya mungkin kita melakukan permintaan maaf, tapi hal yang tidak bisa kita kontrol ya mindset mereka, mau menerima atau tidak gitu ya. Jadi itu harus dipegang dengan kuat gitu small listeners. Oke, nanti kita akan lanjut lagi untuk satu tips terakhir Pak Hing, dan juga mungkin ada beberapa respon ataupun absen gitu ya, small listeners yang masih mau absen, kami akan sapa Anda setelah yang satu ini, jadi boleh langsung dikirimkan di 0812-1112-959 atau di channel Youtube kami. Kami kembali setelah yang satu ini. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Yang kedua adalah bagaimana caranya mencuri perhatian, mencuri perhatian dari audiens di menit-menit awal. Aku suka banget dengerin Smart FM, karena dari perbincangannya bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan, terutama dalam membangun bisnis atau ingin berkembang dalam berbagai bidang. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi semua perbincangan tadi, diramu dengan sangat-sangat simple, sehingga Anda langsung bisa mendapatkan solusi atau juga trik dalam membangun bisnis atau keuangan atau ingin mengembangkan diri Anda. Ayo dengarkan podcast Smart Inspiration. Anda bisa klik bit.ly slash Spotify Radio Smart FM. Sekali lagi, klik bit.ly slash Spotify Radio Smart FM dan nikmati berbagai inspirasi untuk menjadi yang terkini. Smart FM, you're truly business partner. Smart FM, business and inspiration, part of KG Radio Network. Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlomba dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021-633-7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda, dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta Business and Inspiration Smart FM, the spirit of Indonesia Kembali Anda ikuti Smart MLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Oke, Pak Hing, sudah ada beberapa respon yang masuk, dan mungkin ada beberapa yang juga sama kayak aku gitu ya. Ketika ketemu kesalahan, ketika mungkin abis melakukan kesalahan gitu ya, hal yang pertama dilakukan mungkin ya trik diri sendiri gitu ya, supaya mungkin nggak sedih-sedih amat gitu. Ini dari Mbak Puspita di Tangerang gitu ya, biasanya saya pesan minuman favorit saya nih, supaya saya tenang juga gitu ya. Karena biasanya panik nih abis melakukan kesalahan, Pak Hing. Terus juga ada Ibu Anggun di Bali ya, wow jauh juga ya, yang mengatakan biasanya saya agak menenangkan diri dengan lihat-lihat e-commerce gitu ya, supaya agak tenang dan mungkin check out beberapa barang aja deh gitu. Tapi semoga nggak emosional gitu ya, jadi ngeborong gitu, Ibu Anggun agak serem juga nih. Ini gimana nih Pak Hing, untuk bisa menenangkan, karena kan kalau misalnya kita menghadapi kesalahan, mungkin kita juga panik gitu ya, ini apa yang harus saya lakukan gitu. Apakah menenangkan diri ini juga jadi salah satu cara juga yang baik, yang tepat untuk kita bisa akhirnya mengakui juga kesalahan kita? Ya, caranya saja yang bermacam-macam sih. Menenangkan diri sih pilihan yang sangat-sangat bijak kan gitu. Karena begitu kita melakukan kesalahan, kita ada semacam kayak fear, under attack, ataupun bakal diminta pertanggung jawaban, terus diserang gitu loh. Karena itu secara survival instinct, inilah sympathetic nervous system kita itu loh. Ada bagian otak kita yang langsung memicu berbagai, kayak detak jantung kita naik, kepala panas dingin. Karena itu menenangkan diri tadi, untuk mengaktifkan parasympathetic nervous system, untuk menenangin diri gitu loh. Ada yang dengan bernapas, meditasi, ada yang dengan menggunakan teknik NLP visualisasi, ya kan break pattern, macam-macam. Ya termasuk dengan shopping, dan lain-lain makan, dan lain-lain. Ini semua cara, mekanisme untuk mengaktifkan itu tadi, parasympathetic nervous system, biar kita tenang, biar kita bisa mikir what to do. Soalnya dalam keadaan emosional, terutama fear atau anger, kita nggak bisa mikir. You cannot think, gitu loh. So, tenangkan diri, take a break sebentar, it's a good decision. Tapi yang mungkin belanja e-commerce, harus hati-hati ya. Nanti di-check out semua, terus kemarinnya udah lari ke play later, gaji sudah habis, bahaya gitu ya. Makin sedih gitu, makin banyak kesalahan yang dilakukan seperti itu. Oke, Pak Hing, kita langsung ke tips yang terakhir dulu, Pak Hing, sebelum mungkin kita bacakan beberapa pertanyaan lagi, silahkan. Nah, tips yang ke, jadi gini, satu pertama akuin, yang kedua itu adalah kita lihat sebagai perilaku, bukannya sebagai diri kita, dan yang ketiga itu adalah memaafkan kan. Nah, yang keempat ini, yang tadi pertama Audrey buka gitu loh, belajar. Belajar dari apa, belajar apa dari kesalahan itu. Nah, tadi saya sempat sebut timeline kan, dalam dunia NLP gitu loh. Jadi dalam praktek timeline itu, kalau kita memang ingin sembuh dari berbagai hambatan kita, hambatan mental kita saat ini gitu loh. Misalnya kita mudah curiga, kita gampang dendam, terus kita masih simpan perasaan yang kita gak mengerti, kenapa kita sebel banget sama orang-orang tertentu gitu ya. Salah satu cara tadi saya bilang adalah memaafkan. Nah, cara kedua adalah, melihat kejadian yang sama di timeline di masa lalu, lalu kita tanya gitu loh, apa yang saya belajar dari kejadian ini gitu loh. Nah, dalam dunia NLP dikenal lagi satu prinsip, kegagalan itu gak ada, yang ada itu hanyalah feedback. Feedback, ya kan. Feedback itu sama dengan, saya belajar apa dari sini. Artinya yang setelah saya lihat kejadian ini, saya harusnya gimana? Yang saya harusnya lakukan tapi saya tidak lakukan apa ya? Yang harusnya tidak lakukan, saya lakukan apa gitu loh. Nah, feedback. Nah, jadi, begitu kita menghadapi kesalahan, bagian penting itu adalah feedback. Dan kalau saya bilang feedback, orang bilang belajar dari kesalahan, saya agak sedikit ganti kalimatnya nih. Karena kalau orang bilang belajar dari kesalahan, nanti kesalahannya diingat melulu gitu loh. Belajar agar tidak mengulangi kesalahan. Itu lebih tepat. Jadi kalau orang bilang belajar dari kesalahan, sekarang ada yang keliru soalnya. Ada atlet nih. Ada atlet gini, karena dia pernah kalah gitu. Cara dia belajar dari kekalahan adalah, dia nonton terus video kekalahannya. Akhirnya mindsetnya kalah, kalah, kalah. Nah, jadi belajar agar tidak mengulangi kesalahan. Nah, replay di kepala kita itu, yang pertama adalah saat kita, kadang-kadang manusia ya, begitu kita berbentuk kesalahan, kita nyesel kan. Ada penyesel, ada pasti. Saya enggak mungkin mengatakan kita bebas dari itu. Ada perasaan guilt, ada perasaan malu, ada perasaan menyesel, ada. Tetapi pada saat kita replay itu, mungkin di hari pertama, katakanlah di hari kedua. Misalnya saja, kita masih manusia. Tetapi stop. Replay kita berikutnya adalah, hanya untuk mencari feedbacknya gitu loh. Yang tadi harus saya lakukan apa ya? Jadi kalau kita harus mereplay kembali film kesalahan itu di kepala kita, harusnya mencari feedback. Bukan untuk mengulangi perasaan itu. Kadang-kadang kita teradiksi dengan perasaan itu loh. Makanya orang bilang, baper itu. Baper. Karena kita kayaknya kurang sedap itu, kalau enggak ngulangin lagi itu. Kurang afdol itu, kalau enggak mengulangi dan bikin sebal diri kita lagi itu. Nomor 4, nomor 4 itu adalah feedback. Apa sih feedback dari kesalahan saya ini? Saya belajar apa dari sini? Ya. Oke. Feedback ini juga menjadi salah satu part yang penting gitu ya. Sehingga jangan sampai ini terulang lagi, terulang lagi. Udah kayak repeat, apa ya, repeat kasat zaman dulu gitu ya Pak Hing ya. Jadi, ya kita sama-sama belajar lah ya. Dari kesalahan yang mungkin kita pernah, eh bukan belajar dari kesalahan tadi apa Pak Hing? Belajar supaya tidak mengulangi kesalahan. Mengulah. Boleh aja, saya cuma nambahin doang. Ya. Oke. Pak Hing, ini juga menjadi pertanyaan ya. Mungkin ini dari aku sedikit gitu. Karena banyak dari kita yang, mungkin, sebagai orang yang melihat orang melakukan kesalahan, ini enggak tahu juga berbuat apa. Justru kadang jadi meledeki gitu ya. Nah ini, gimana sih cara kita untuk menghadapi orang yang melakukan kesalahan itu, supaya juga mereka tuh, enggak mentalnya jatuh gitu ya. Dan juga mungkin bisa semangat juga untuk mengungkapkan, apa ya, kata maaf, bahkan mengakui kesalahan mereka. Silahkan Pak Hing. Bagi orang yang pernah melakukan kesalahan, terus di judge, sudah tahu rasanya enggak enak. Iya. Sudah tahu rasanya enggak enak. Nah itu memberikan kita semacam empati, saat saya melihat Audrey melakukan kesalahan. Karena saya tahu, karena gini, semua kita di sini yang join bersama kita, saya yakin banget, bagi kita-kita semua ini, kita tidak mau di judge, kita tidak mau diperpanjang, diledekin, diserang, kalau kita memang membuat kesalahan gitu loh. So, kalau saya pernah merasakan tidak enak di judge, begitu saya lihat Audrey membuat kesalahan, perasaan itu harus saya bawa dengan take care kan, berarti saya harus jaga perasaan Audrey. Saya boleh kasih masukan sih, tapi ya itu tadi, jangan digunakan untuk ledekan, olokan, serangan, udah lah. Ya kan? Soalnya kadang-kadang nih Audrey, saya kalau melihat, misalnya Audrey melihat saya buat kesalahan, Audrey kayaknya empati, saya melihat Audrey buat kesalahan, kayaknya saya bilang, hah, dia enak-enak ya bikin kesalahan, kayaknya santai aja. Enggak juga. Iya. Perhatikan orang-orang di luar sana, ini saya punya keyakinan begini. Walaupun tidak semua ya. siapapun yang buat kesalahan itu, langsung timbul perasaan takut diserang. Takut sekali di judge. Takut di judge gitu loh. Jadi dia ingin berlindung kemana gitu loh. Di sekitarnya itu wajah judgment semua kan. Iya. Dari atasan, bawahan, customer, wajah judgment semua gitu loh. Nah tadi makanya saya bilang, hanya orang-orang yang pernah merasakan tidak enaknya diserang karena kesalahan dia, yang akan mudah sekali berempati saat lihat orang lain membuat kesalahan gitu loh. Oke. Jadi take care perasaan dia juga. Makanya tips nomor dua tadi, pisahkan antara orangnya dengan apa yang dia lakukan. Jaga orangnya itu. Harga diri, jati dirinya itu jaga baik-baik. Oke. Jadi untuk Anda semua, ingat ya, jangan kita judge orang-orang yang melakukan kesalahan, tapi mungkin boleh dibantu ya. Karena justru itu juga mungkin apa ya, pergumulan sendiri juga nih untuk bisa memaafkan diri sendiri. Untuk mengaku siapa ini ya. Soalnya setiap kali seseorang membuat kesalahan, saya bilang banyak perasaan takut dalam diri dia. Iya, benar. Kita butuhkan orang untuk memahami kan gitu. Kita butuh orang juga untuk angkat diri kita baik-baik. Hey, you know what? It's okay, let's do it again. Coba lagi yuk. Gitu loh. Kita butuh orang-orang itu sekali-sekali. Dan itu kadang-kadang ada dalam diri para coach, para teman-teman baik, kayak gitu. Oke. Satu lagi mungkin respon terakhir ya Pak Hingga. Aku bacakan ini dari Pak Surung Henry di Jakarta. Katanya memiliki sikap rendah hati. Ini pasti akan lebih mudah untuk meminta maaf ke depannya. Oh yes, boleh. Oke. Yes, mungkin respon Pak Surung tadi, jadi respon terakhir yang harus aku bacakan ya. Tetapi kita juga ingin mendengarkan kesimpulan lagi nih Pak Hingga. Sekarang mungkin beberapa dari kita mendengarkan setengah saja tipsnya. Jadi harus komplit nih. Karena pasti kita sebagai manusia menemukan ataupun selalu menghadapi kesalahan. Baik yang kecil maupun yang besar gitu. So, apa empat tipsnya mungkin boleh diulang. Silahkan Pak Hingga. Jadi, salah satu hal yang menurut saya sih sangat membantu kita untuk sukses di mana-mana itu adalah keberanian kita menghadapi kesalahan. Tadi saya bilang sih, kesalahan itu sudah bagian dari proses lah. Mau dihindari juga nggak bisa lah. Jadi kalau kita mau suksesnya itu sudah satu paket kombo itu. Nah, karena itu setiap kali kita buat kesalahan, number one nggak usah disangkali, nggak usah lempar di tanggung jawab, akui aja udah. Oke, my mistake. Udah, my mistake. Nah, kenapa kita berani mengakui, Audrey dan Smart Listener? Karena saya tahu ini bukan soal jati diri saya. Ya, ini adalah soal satu hal, dua hal yang saya lakukan atau katakan. So, we make mistake. Ingat lho, orang terbaik, terpintar di muka bumi ini juga make mistakes. So, number one, akui, ambil tanggung jawabnya. Number two, kalau sudah, kenapa kita akui? Karena diri kita ini yang harus kita lindungi, kesalahan itu adalah perilaku. Perilaku, saya ulangi, pisahkan itu. Jangan pernah koyak-koyak lagi jati diri kita. Di luar sana mungkin Smart Listener sudah banyak orang yang menyasar jati diri kita untuk diserang karena kesalahan kita. So, lindungi jati diri kita sendiri, image diri kita. selalu tahu fokus kita adalah kesalahan itu perilaku kita yang bisa kita perbaiki. So, and, number three tadi, karena ini ada soal perilaku, maafkan. Ingat lho, ingat lho, kita satu hari aja kemarin, itu satu hari lebih muda, lebih culun, lebih luguh satu hari. Iya. Nah, hari ini kesalahan kita lakukan pagi ini, besok, maafin aja, besok sudah satu hari lebih dewasa, lebih bijakan. Ya kan, ingat kesalahan kita lima tahun lalu, lima bulan lalu, lima hari lalu, bahkan lima menit lalu kita buat, karena judgment kita di titik itu menurut kita udah benar. Pasti ada yang kita lupa, kita lupa nanya, ya lupa cari informasi, so forgive. Nah, ini relate kepada tips yang keempat. Ya kan, karena saya tahu, mungkin minggu lalu saya lupa cari data, feedbacknya, oh, kalau begitu mesti rajin cari data ya. Nah, jadi maafin itu plus feedback, saya belajar apa dari situ gitu loh. Jangan cuma maafin pergi gitu loh, maafin diri kita, plus saya belajar apa dari pengalaman kemarin gitu loh. Jadi komplit satu set itu, ya dari saya mengakui, dari saya tidak menuduh-nuduh di diri saya sendiri, saya maafkan diri saya, dan saya belajar apa dari peristiwa kesalahan saya itu. Gitu. Oke, semoga empat tips ini bisa membuat kita lebih kuat ya, menghadapi kesalahan ke depannya. Begitu juga kita bisa, ya pastinya, lebih mengakui gitu ya. Sehingga, awalnya mengakui itu juga bisa berefek, kita bisa mengambil sesuatu dari kesalahan yang mungkin kita buat. Sehat-sehat selalu Pak Hing, sering-sering kita bisa ketemu dalam Smart NLP, sukses untuk aktivitasnya akhir-akhir ini, dan kegiatannya, kita juga doakan semoga Smart Listeners, Pak Hing, sehat-sehat selalu gitu ya. di tengah-sehat. Audrey juga. Amin, amin, amin. Kita akan ketemu minggu depan ya, Smart Listeners, pastikan Anda dengarkan Smart NLP setiap Kamis, dari jam 7 sampai dengan jam 8. Kami pamit, saya Audrey Juwana. Saya Hing, Dernata Nikolai. Smart NLP. Mari, bagaimana Indonesia? Love it. Bye-bye semuanya. Bye. Bye-bye. 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 NLP for a better life. NLP with NLP Indonesia. NLP for a better life. NLP is the key to free. NLP for a better life, NLP with NLP Indonesia NLP for a better life, NLP is the key to free Demikian Smart NLP bersama tim NLP Indonesia Dan Hindranata Nikolai, License Master Trainer of NLP pertama dan satu-satunya di Indonesia Sampai jumpa NLP for a better life